Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan, mahasiswa, kuliah, sketsa, dan silayuf di kampus Wikis Painting Explorer Malam ini kita akan mempelajari bagaimana melepaskan garis Agar spontanitasnya bisa terwujud Nanti kita akan melihat contoh karya salah satu mahasiswa kampus Wikis Painting Explorer Bagaimana bisa melepaskan garis sehingga karyanya menjadi sangat-sangat artistik Baik, sebelum ke sana saya presensi dulu Dan terima kasih untuk yang sudah hadir di kelas terlebih dahulu Ada Mas Edy Santoso ya Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Deni dan teman-teman semua Saya datang duluan biar bisa nyender duduknya Monggo Pak Edy ya Kalau perlu, Monggo dihapuskan dulu Minta tolong papan tulisnya Dan presensinya ya Oke, kita presensinya disiapkan Terus kita bacakan siapa saja mahasiswa kampus Wikis Painting Explorer Yang ada di kelas skesa, elementer, maupun advanced Ada Mas Riko Mardiansa yang nanti kita akan melihat karyanya Juga ada Mas Edy Santoso Mbak Huria Husna Mas Ahmad Fauzi Mas Badru Zaman Mas Aim Rieks Mas Mbak Ikwana Mas Deko Strita Mas Congpu dan Mas Anom Hamenggobudi Baik, rekan-rekan Painting Explorer Kita lihat ya Ini Kuliah kita Nanti kita akan melihat karyanya Mas Riko Mardiansa Tugas satu ya Sudut rumah Sudut kamar, sudut dapur, sudut studio Gambar pertama dan kedua dibuat menggunakan cat tinta cina Gambar ketiga menggunakan drawing pen Semua gambar skesa dikerjakan di atas kertas ukuran A4 ya Ini karyanya Mas Riko Ini satu, dua, dan tiga Dan kita akan melihat karya Mas Congput ya Sudah cukup lama kita tidak melihat karya Mas Congput Ini karyanya dan ini end plan R-nya Keterangannya nama Congput, judul bangunan rusak Bahan tinta di kertas ukuran 29,7 x 42 cm Nah, mas Riko Mardiansa Standar penulisan data karya itu begini ya Nanti besok bisa dibuat seperti ini ya Ini standar Kalau Mas Riko maupun teman-teman yang lain Menulis untuk misalnya katalog Untuk katalog, terus untuk caption di dalam pameran Seperti ini ya Yaitu pertama adalah nama Kemudian judul ya Pangunan rusak Terus tahun ya Biasanya tahun Terus bahan Nah, tinta di kertas gitu ya Tinta di kertas Kalau tadi Mas Riko Ya, drawing pen di kertas Atau tinta cina di kertas gitu Tinta itu macam-macam Yang biasa dipakai untuk sketsa ini Tinta cina Terus ukurannya seperti ini ya 29,7 x 42 cm Di dalam katalog Atau di dalam caption Pameran gitu Tidak pernah ya Ditulis misalnya A4, A3 begitu ya Tapi ini gak apa-apalah ya Pertama Baik Rikan-rikan Alhamdulillah Mas Comput juga sudah hadir ya Selamat malam Pak Denny dan teman-teman Saya Sampaikan dulu Tentang sketsa ya Mas Riko Sudah mengikuti Ini belum Sudah mengikuti Apa Pengantar sketsa belum ya Kalau belum Mas Riko nanti Bisa melihat Pengantarnya itu ya Di sini Saya Melihatkan ya Nah di Grup WA ya Grup WA Painting Explorer Kemudian Di deskripsi grup WA ya Kampus Painting Explorer Nah nanti Ini ada Link ya Link Sosyabas Nah ini dibuka aja Nah ini nanti di sini ada Pengantar ya Pengantar placement Pengantar Kuliah Sketch Sudden City Life Pengantar kuliah seni lukis elementer Dan pengantar kuliah seni lukis advanced Nah ini Kalau belum nanti silahkan di klik aja Ini nanti akan Ketemu ya Bagaimana Bagaimana Membuat Pena Bagaimana membuat Caption Dan Sebagainya ya Alhamdulillah Mas Diko Cerita juga sudah hadir Melambat Dini dan kawan-kawan Hadir Maaf Setelah dikit Oke Mas Cerita ya Baik Mas Riko ya Mas Riko sudah hadir belum ya Semoga Mas Riko sudah hadir ya Saya pengen Ke Mas Riko dulu ya Kalau bisa Munggu Boleh Menunjukkan kehadirannya ya Di live chat ya Saya akan Membahas Hal penting Khususnya untuk Mas Riko ya Begini teman-teman ya Sketch Itu Yang Paling utama Adalah Untuk Mengungkapkan Atau Mengeluarkan Garis Sepuntan kita Jadi Keberanian Menggaris Keberanian Menggores Itu Benar-benar Tampak ya Di dalam Sketch Jadi Seorang Sketch Itu Dituntut 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 Untuk Mengeluarkan Mencurahkan Sepuntanitas Garisnya Dan Kalau kita Lihat ya Sketch saya Itu sendiri kan Berasal dari kata Scedius Extempore Begitu saja Tanpa Persiapan Nah Maka Biasanya Materialnya ya Baik Tintanya Maupun Kertasnya itu ya Tidak Serigid Ketika kita Mau Melukis ya Jadi Sketsanya Skortasi Cenderung Apa Adanya Cenderung Apa Adanya Demikian juga Perlengkapan Tintanya Begitu saja Tanpa Persiapan Skedius Extempore Sketsa Nah Nah Berasal dari Bahasa Latin Nah Nah Maka Dengan Keadaan Yang Spontan Itu Kita Diharapkan Melahirkan Spontanitas Juga Namun Di satu Sisi Kita Melahirkan Atau Kita Diminta Membuat Spontanitas Garis Di sisi Lain Kita Tetap Saja Diminta Dituntut Dituntut Menanggi Untuk Membuat Ketepatan Bentuk Ketepatan Bentuk Itu Nilainya Di bawahnya Spontanitas Garis Meskipun Bentuknya Tetap Tetap Mesti Tepat Mesti Kena Karakternya Tidak Tidak Harus Sama Persis Seperti Di dalam Gambar Bentuk Kalau Gambar Bentuk Harus Sama Persis Strukturnya Komposisinya Proporsinya Itu Harus Sama Persis Tetapi Kalau Sketsa Ini Ya Menceng Menceng Dikit Gak 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 Yang Penting Spontanitas Garisnya Itu Terjaga Nah Dari Situ Kita Akan Mencoba Melihat Karya Mas Comput Maupun Karya Mas Riko Alhamdulillah Mas Riko Mardiansah Sudah Ada di Kelas Malam Semuanya Siapa Saya Baru Hadir Terima Kasih Mas Riko Baik Baik Alhamdulillah Mas Riko Sudah Hadir Jadi Saya Semakin Enak Nanti Membahasnya Kalau Nggak Nanti Dikiran Belendeng Baik Sekarang Kita Mulai Dari Mas Riko Dulu Kemudian Ke Mas Comput Ini Karyanya Mas Riko Tadi Sudah Saya Bacakan Caption Dan Sekali Lagi Nanti Kalau Belum Kalau Tadi Belum Mengikuti Nanti Yang Depan Bisa Diputar Ulang Bagaimana Cara Menulis Caption Di Dalam Karya Seni Hukis Nah Kalau Kita Lihat Karyanya Mas Riko Mardiansah Terutama Karya Yang Ini Kita Melihat Mas Riko Memiliki Kemampuan Menangkap Bentuk Yang Kuat Jadi Kalau Kita Lihat Proporsi Komposisinya Enak Sekali Cara Pandangnya Dari Mana Araknya Itu Tidak Membusankan Ritme Objek Objek Ini Enak Tidak Frontal Kita Lihat Sudutnya Ini Enak Terus Meja Gambarnya Ini Posisinya Juga Enak Sedikit Miring Untuk Laptop Bagus Terus Disini Ada Botol Botol Kecil Untuk Mengimbangi Objek Objek Yang Lain Ini Terasa Enak Semua Penempatan Penempatan Objek Objek Maupun Objek Objek Itu Sendiri Sangat Enak Coba Kita Lihat Ini Satu Persatu Bahkan Bentuknya Pun Juga Tepat Proporsi Komposinya Kita Tahu Ini Seperti Tumbler Botol Apa Itu namanya Tupperware Itu kan Jadi kita bisa Mengidentifikasi Objek-objek Yang muncul Disini Termasuk Ini Lampu Belajar Enak Enak Sekali Dari Segi Bentuknya Ini Juga Dari Segi Kebentukan Terasa Enak Tidak Kaku Bentuknya Tidak Kaku Proporsi Komposisinya Enak Tapi Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Skeksa Itu Paling Penting Adalah Keberanian Menggores Sepuntanitas Di Dalam Goresan Nah Kalau kita Lihat Sepuntanitas Goresannya Di Dalam Karyanya Mas Rico Mardiansa Ini Belum Belum Muncul Masih Kelihatan Sekali Ketakutan Di Dalam Membuat Garis Garisnya Itu Harus Benar-benar Seperti Bentuk Yang Tepat Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Ada yang bertanya Kenapa Skeksanya Harus pakai Tinta Cina Dan Pen Penabambu Yang Membuat Sendiri Bukankah Itu Sangat Susah Bukankah Lebih Praktis Menggunakan Drawing Pen Nah Justru Itulah Penabambu Dengan Tinta Cina Yang Dicelupkan Itu Itu Untuk Meng Mengepus Mendorong Sepuntanitas Itu Jadi Kita Ketika Menggunakan Material Tersebut Alat Dan Bahan Itu Justru Berusaha Distimulus Distimuli Dirangsang Untuk Melahirkan Melepaskan Garis-garis Kita Kalau kita Lihat ini Misalnya Ini Kelihatan Sekali Mas Rico Masih Putus-putus Berusaha Agar Nyambung Takut Menceng Terus Harus Tepat Setiap Sudutnya Harus Nyambung Sebagaimana Kalau Kita Lihat Misalnya Sketch Untuk Desainer Interior Nah Ini Sketch Untuk Desain Interior Ini Tepat Untuk Arsitek Karena Dia Sketchannya Akan Diaplikasikan Apalagi Desain Interior Itu Nanti Disini Ada Bangunan Ada Meja Kalau Di Sketch Senimurni Fine Art Yang Lebih Diutamakan Adalah Keberanian Menggaris Spontanitas Garis Nah Sepontanitas Garis Itu Sekaligus Nanti Kita Akan Memainkan Garis Baik Itu Tebal Tipisnya Tebal Tipisnya Garis Jadi Ada Garis Yang Tipis Ada Garis Yang Tebal Maupun Pekat Tidaknya Tinta Tinta Yang Baru Saja Dicelupkan Kan Sangat Pekat Tapi Tinta Yang Sudah Apa Pena Yang Sudah Kehabisan Tinta Tinta Itu Juga Akan Tidak Pekat Nah Itu Ketidak Pekatannya Itu Akan Menjadi Bagian Dari Unsur Unsur Sketch Yang Artistik Misalnya Ini Garis Ini Ini Selain Masih Ragu-ragu Juga Tidak Artistik Karena Sama Dari Dari Sini Kanan Ke Kiri Besarnya Sama Terus Ini Belum Tampak Antara Objek Objek Yang Perlu Ditonjolkan Misalnya Di depan Dengan Objek Yang Di belakang Yang Biasa Disput Ireal Perspektif Kalau Nanti Mas Riko Sudah Terbiasa Membuat Sketch Ini Nanti Akan Dimainkan Misalnya Gitarnya Ini Biar Tidak Nempel Dengan Bivet Ini Agar Tidak Nempel Dengan Lemari Almarinya Ini Meja Belajarnya Ini Caranya Gimana Gitarnya Ini Tebal Garisnya Terus Belakangnya Ini Tipis-tipis Saja Dan Ini Gitarnya Ini Juga Masih Tampak Masih Deredek Masih Gemetar Dalam Membuat Garis Itu Masih Gemetar Nah Dari Ketiga Sketch Ini Untuk Bentuk Memang Ini Yang Paling Luar Biasa Tetapi Sebagai Sebuah Sketch Ini Belum Memenuhi Syaratnya Jadi Sketch Itu Beda Dengan Drawing Kalau Lukisan Paling Tidak Kita Bisa Membedakan Antara Tiga Hal Itu Lukisan Drawing Dan Sketch Lukisan Itu Bentuk Dihadirkan Diwujudkan Lewat Perbedaan Warna Atau Lebih Tepatnya Lewat Perbedaan Tonalitas Atau Value Atau Gelap Terangnya Warna Jadi Bentuk Itu Muncul Karena Ada Gelap Terang Warna Itu Lukisan Nah Kalau Drawing Drawing Dari kata To Draw Yang artinya Menarik 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 Garis Itu Bentuk Dihadirkan Lewat Arsir Bentuk Dihadirkan Lewat Arsir Jadi Di Arsir Kalau Yang Ada Gelap Jadi Bentuk Itu Muncul Karena Ada Arsiran Yang Banyak Yang Membuat Itu Gelap Dengan Arsiran Yang Kurang Sehingga Itu Menjadi Terang Itu Nanti Masuknya Ke Drawing Nah Sketch Itu Bentuk Dihadirkan Lewat Garis Jadi Bentuknya Itu Muncul Karena Garis Bukan Karena Arsir Nah Ini Standar Meskipun Nanti Kalau Teman-teman Sudah Di Kuliah Seni Lukis Advanced Itu Ya Semua Itu Bisa Dilewati Begitu Saja Bisa Di Wah Serah Peduli Kalau Sudah Seni Lukis Lanjut Yang Begitu Ini Enggak Peduli Lukisan Enggak Peduli Drawing Enggak Peduli Sketch Sketsal 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 Garis Garis Arsir Blok Itu Monggo Aja Terserah Untuk Advance Gitu Enggak Masalah Tetapi Untuk Dasar Latihan Dulu Ini Drawing Nanti Drawing Bisa Diterapkan Di Gambar Bentuk Ada Drawing Sketch Sketsal Ini Garis Jadi Kekuatan Garis Ini Enggak Muncul Nah Misalnya Ini Drawing Jadi Bentuknya Disini Ada Tas Ada Baju Ini Muncul Karena Ada Perbedaan Arsir Perbedaan Arsir Ini Juga Perbedaan Arsir Arsir Itu Nanti Punya Problem Tersendiri Kalau Arsir Itu Arsir Membuat Kesan Arah Kalau Arah Tidak Tepat Karakternya Kurang Kena Botolnya Tupperware Seperti Berbulu Karena Arsir Turun Mengikuti Panjangnya Arsir Akan Lebih Efektif Mengikuti Lengkungannya Tetapi Sekali Seket Saya Ini Tidak Perlu Di Arsir Tidak Perlu Di Arsir Dan Untuk Seni Lukis Sorry Sketcha Tugas Satu Ini Memang Kita Masih Memainkan Garis Benar Benar Garis Belum Ke Arah Gelap Terang Belum Gelap Terang Belum Ini Lumayan Untuk Sketcha Ini Sudah Oke Sebagai 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 Karya Sketcha Bukan Karya Dowing Sudah Kenal Tetapi Sebagai Sketcha Dengan Kualitas Garis Yang Sepuntan Belum Ini Wah Ini Benar-benar Merasa Ada Tekanan Membuat Garis Di bawah Tekanan Senjata Saya Baca Dulu Komentarnya Mas Mas Riko Dan Teman-temannya Mas Riko Ijin Tanya Pak Kalau Karyanya Tiga Tulis Captionnya Juga Tiga Kali Atau Disatukan Saja Tiga Tiga Captionnya Tiga Kecuali Tiga Itu Satu Karya Kan Ada Satu Karya Terdiri Dari Tiga Panel Disebut Triptik Kalau Karya Tiga Itu Adalah Tiga Karya Captionnya Tiga Sudah Saya Share Di Group Oke Mas Apa Boleh Bikin Skeksa Menggunakan Arang Saja Pak Nanti Ada Ada Tugas Khusus Skeksa Dengan Berbagai Macam Apa Namanya Material Nanti Yang Arang Itu Tugas Keberapa Ada Gambar Bentuk Ada Gambar Bentuk Pake Carkol Ada Pake Arang Ada Nanti Kalau Skeksa Belum Kita Buat Tugas Sekian Nanti Kita Buat Skeksa Dengan Arang Itu Termasuk Karya Yang Susah Skeksa Dengan Arang Tetapi Kalau Kuat Kalau Bisa Sangat Artistik Seniman Pointing Explorer Yang Mahir Menggunakan Arang Untuk Drawing Untuk Lukisan Yaitu Mas Kiki Ayam Itu Luar Biasa Skeksanya Sorry Arang Nah Mas Mas Siapa tadi Mas Riko Sebentar Saya Sampingkan Dulu Baik Sekarang Kita Lihat Contoh Tentang Skeksa Yang Garisnya Itu Sepuntan Itu Yang Seperti Apa Nah Sekarang Contoh Ini Contoh Garis Skeksa Yang Benar-benar Kena Ini Ini Karyanya Mas Oh Ya Saya Akan Sampaikan Ini Dulu Saya Tadi Mikir Apa Yang Perlu Saya Sampaikan Ini Dulu Mas Riko Madian Terima Kasih Pak Ini Pertama Kali Saya Membuat Skeksa Menggunakan Tinta Dan Kayu Buat Jadi Masih Belum Terbiasa Oke Biasa Tidak Apa Namanya Karya Pertama Seperti itu Bentuknya Sudah Luar Biasa Masih Tersendat Itu Sangat Wajar Namanya Pertamanya Yang Perlu Saya Sampaikan Saya Yakin Mas Riko Sudah Tahu Tapi Saya Pengen Menyampaikan Ini Sekali Lagi Akan Saya Ulang Ulang Ini Saya Meyakini Dan Saya Sangat Menginginkan Untuk Membentuk Mahasiswa Mahasiswa Painting Explorer Seniman Painting Explorer Itu Tidak Saja Dia Mahir Di Dalam Skill Skillnya Visualnya Tidak Saja Lihai Di Dalam Konsepnya Ketika Dia Membuat Ide Ide Karya Tetapi Juga Kuat Di Dalam Mentalnya Kuat Di Dalam Mental Maka Saya Memiliki Semboyan Untuk Seniman Painting Explorer Mahasiswa Kampus Seniman Painting Explorer Itu Bermental Baja Dia Akan Menjadi Senjata Ketika Ditempah Mahasiswa Painting Explorer Tidak Bermental Kerupuk Yang Akan Remuk Ketika Dikepuk Jadi Kritik Kritik Seperti Ini Menjadi Daya Bahan Bakar Menjadi Bahan Bakar Berkesenian Justru Tidak Melemahkan Kalau Kritik Itu Melemahkan Wah Itu Malah Iman Iman Dan Teman Teman Selain Di Dalam Perkuliahan Seni Itu Tidak Mudah Mendapatkan Kritik Seni Kritik Karya 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 Kalau Kalau Tidak Di Kelas Seni Itu Akan Sangat Susah Didapatkan Coba Teman Temannya Punya Ya Ngobrol Ngobrol Di Apa Di Keteman Ketetangga Saudara Unjukin Karya Suruh Mengkritik Tolong Ini Dikritik Dia Akan Cenderung Tidak Berani Dia Cenderung Ngalem Wah Ya Sabe Ngalemnya Itu Bisa Karena Dia Memang Takut Melukai Perasaan Seni Sembaya Ngel Ngel Dikritik Atau Dia Memang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Kritik Seni Kritik Seni Itu Tidak Sekedar Untuk Kritik Seni Memang Bukan Untuk Melemahkan Apalagi Membante Bukan Kritik Seni Itu Untuk Melihat Secara Objektif Kelemahan Maupun Kelebihannya Kekurangannya Dikupas Kelebihannya Juga Dikupas Jadi Berusaha Melihat Karya Itu Apa Adanya Tidak Ditutup Tutupi Dan Ya Berbahagialah Ketika Teman-teman Bisa masuk Di dalam Kelas Kritik Seni Jika Teman-teman Tidak Di Kelas Kritik Seni Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Mungkin Akan Mendapatkan Apa Penilaian Yang Kadang Tidak Proporsional Dan Jangan Juga Merasa Apa Ya Patah Semangat Karena Ini Sangat Memungkinkan Untuk Patah Semangat Kalau Tidak 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 Dilandasi Dulu Karena Begini Coba Bayangkan Membuat Drawing Seperti Karyanya Mas Riko Tadi Itu Laman Ini Saya Rasakan Sendiri Saya Dulu Kos-kosan Di Jogja Kuliah Di Isi Membuat Tugas Di Kos-kosan Lembur Lembur Sendiri Semuanya Mengerjakan Sendiri Yang Dirasakan Apa Apalagi Dulu Saya Dari SMA Dari SMA Dari Kampung Di Disitu Jarang Ada Seniman Di SMA Karyanya Terbaik Karena Jarang Yang Melukis Juga Karyanya Menjadi Karya Terbaik Ketika Membuat Di Kos-kosan Merasa Karyanya Yang Terbaik Tapi Begitu Di Kelas Wah Ternyata Merasa Di Bante Itu Dijeglong Dibu Anting Dipukuli Gitu Gitu Padahal Merasa Sudah Membuat Dengan Sepenuh Hati Detail Detail Langis Mbak Rapi Tenan Kok Tetap Dikritik Dengan Nilai Yang Tidak Memuaskan Tetapi Saya Berusaha Terus Menerus Untuk Terus Belajar Terus Mengembangkan Dirian Itu Itu Penting Mental Jadi Memang Di Dalam Painting Explorer Ini Ada Tiga Aspek Yang Saya Bahas Yaitu Skill Teknik Yang Kedua Konsep Pemikiran Atau Ide Yang Ketiga Mental Berkesen Gitu Baik Kita Sekarang Kita Lihat Karyanya Mas Congput Alhamdulillah Mas Kestrita Siapa Terus Diingatkan Baca Saya Sudah Pio Mas Kestrita Berkali-kali Juga Kemarin Dapat Apres Lukisannya Mas Kestrita Yang Di Seluruh Lukis Etwan Itu Wapit Memang Itu Nilai Tidak Dibuat Memang C A Tetap Saja Gambar Dan Lukis Saya Mumet Betul Pak Di rumah Jogja Sampai Ibu Suruh Nyopot Karena Lukisannya Agak Jelas Gambar Apa Apa Namanya Abstraknya Meskipun Gambar Realistiknya Mas Kestrita Juga Kuat Nah Sekarang Kita Lihat Ini Mas Rico Dan Kita Lihat Karya Mas Rumput Sekarang Kita Perhatikan Karya Sketch Saya Ini Yang Dibuat End Planner On the Spot End Planner Melukis Bangunan Ini Kita Lihat Kualitas Garis Nanti Kita Lihat Bentuk Nah Kalau Kita Lihat Ini Ini Garis Ini Garis Urus Berani Banget Satu Kita Lihat Dulu Bagaimana Variasi Tebal Tipisnya Ini Tebal Tipisnya Ini Sangat Enak Ini Ini Kan Kayak Pemain Pedang Kayak Bermain Pedang Sing Sing Wah Gitu Kan Dan Ini Masih Dijedatkan Ini Enak Jadi Ritmenya Masih Kena Sereng 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 Tipis Hilang Wah Luar biasa Ini Ini Luar biasa Ini Wah Ini Sebenar Profesional Termasuk Ini Bagaimana Bentuk Itu Kalau perlu Menghilangkan Garis Yang Itu Saya Sebut Sebagai Ruang Interpretasi Tetapi Di Dalam Persepsinya Kita Itu Nyambung Misalnya Ini Kan Garisnya Nah Yang Tadi Saya Sebutkan Tadi Ada Yang Tipis Ada Yang Pekat Dan Yang Tidak Tidak Pekatnya Itu Karena Sudah Apa Di Tinta Di Penanya Itu Memang Tintanya Sudah sedikit Ini Bar Sebal Seperti Ini Ilang Ilang Ini Munculnya Sidi Ini Gila Ini Karya Ini Masya Allah Masya Allah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini Karya ini Guarisnya Dan Teman-teman Kalau kita Lihat ya Memang Karya Yang Ini kan Karya Bebas ya Bebas Sudah mulai Memakai efek-efek Kalau di Tugas satu Belum pakai efek Ini efeknya Bikin efek Itu juga Tidak mudah Biasanya Guarisnya Sudah berani Efeknya Tidak Nah Kalau ini efeknya Burani Buat 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 Ini Ini Dia Seperti menari Nari Seperti Pedang Seperti menari Nari Nah Cuma yang Tidak enak Ini pada Begronya Ini terlalu Datar Ini Mas Jomputnya Begronya Terlalu Datar Terlalu Ngeblock Terlalu Datar Kalau saya coba lihat, nah ini perlu ya, yang disebut sebagai seniman, sebagai penyeleksi, penyeleksi artistik, selektor ya, penyeleksi. Tidak harus sama persis dengan obyek yang ada, tapi kita bisa memberikan nilai-nilai artistiknya. Misalnya ini, ini Mas Jemput melukisnya di sini. Lalu kita lihat, tebing yang ada di belakang ini, tebingnya di belakang, itu datar, datar, tidak ada, tidak terasa volumenya. Nah, di dalam sketsa, kita bisa memberikan nilai artistik tersendiri ya, di dalam, untuk tebingnya. Misalnya begini, Mas Jemput, kalau ini dibuat blok seperti ini, datar ya nggak enak ya, apalagi bentuknya cenderung hafalan ya. Ini, tebingnya kan artistik ya, satu, bentuknya dulu ya. Set, kan enak, nah ini kan, kayak gunung biasa, pelan, dua kembar, seret, seret, yang gitu. Nah, tapi, lebih dari itu saya ingin membuat agar ini tidak terasa ngeblok begini, Mas. Coba ya, misalnya, ini di sini, kasih air dulu ya, wet on wet, kasih air dulu, Mas, seret, gitu. Terus, yang dikenai dikit aja atasnya, seret. Nah, di sini akan meleleh mandek sendiri, seret. Atau dibalik ya, dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh. Ini kita kasih air dulu, di gunungnya ini, seret. Terus kasih tinta ya, sudah kasih air, karena ini background, atasnya kasih sedikit, seret. Terus di sini tempel isi di, seret, seret, seret. Wah, wah, tambah artistik ya. Ini yang nggak enak belakangnya. Terus yang kedua, coba, ini memang Mas Combo sudah mencoba agak, ini ya, mungkin memang agak susah mencari tempat yang lebih, apa ya, perspektif atau angle ya, sudut mana yang lebih menarik. Tapi mungkin masih bisa ya, agak ke sana lagi ya, ke kanan atau ke kiri. Asalkan tidak diseneni warga Malaysia aja ya. Nah, itu ini dari komposisi masih kurang enak ya. komposisinya masih terlalu padat, ya, terlalu padat, apa, satu, dia masih cenderung, apa, frontal ya, ya, meskipun tidak frontal-frontal amat ya. Kalau ini kan enak ya, sudut pandangnya ya, angle-nya enak ini, ini angle-nya enak banget. Nah, kalau ini angle-nya yang kurang enak ya, terlalu frontal, apalagi rumahnya ini dipenuhkan ya. Di kanan, penuh, kiri, penuh, frontal. Nah, ini komposisi ini masih kurang enak, Mas. Garisnya sudah melepas, lepaskan garismu, sudah lepas, sudah sepontanitas garisnya istimewa. Efek-efeknya ini istimewa. Nah, tetapi, dengan, apa, komposisi yang seperti ini, ini terasa geraknya kurang ya. Gerak dari segi komposisi ya. Nah, gitu, oke. Oke, itu untuk Mas Jongput ya. Mas Kus, perjalanan masih jauh, Mas Riko. Tapi, awalan yang sangat bagus, pelan-pelan. Dinikmati progresnya, sampai tukar 10 akan terasa bedanya. Oke ya, Mas Riko ya, jangan patah alangi, Mas ya. Saya yakinlah, Mas Riko akan mampu membuat karya yang lebih. Karena, modalnya sudah kuat ya. Modal untuk, apa namanya, modal untuk ini ya, untuk bentuknya sudah menarik ya. Sudah menarik ya. Baik, terus, Mas Riko Sita, garisnya, Om Jongput tinggal dieksekusi dengan kanvas yang besar. Bisa diasat nih, Pak. Nah, ya ada pesan dari seniman ya, seniman yang mengamati karyanya Mas Jongput. Ini begini, Mas, tentang, apa namanya, untuk lukisannya ya. Nah, mungkin karena masih, ya pernah saya sampaikan ya. Untuk lukisannya, coba selepas ini ya. Sketchannya sudah lepas ya. Karyanya sudah lepas. Tapi untuk lukisan, kadang belum lepas ya. Mungkin karena medianya yang besar gitu ya. Media yang besar kan kadang grogi juga kan. Grogi kadang, eman-iman juga ya. Wah, eman-iman ini gede, ini pilih. Ah, sehingga kanvas, ombu-ombo, sak putih ini, ini tak, ah, itu, naik kertas kan. Nah, coba keberanian di dalam sketch saya ini juga muncul ya. Di dalam lukisan-lukisan Mas Jongput. Baik, kita nilain ya. Untuk karya Mas, Mas, Riko ya, Riko Madiansa ini, ya bentuknya sudah bagus ya. Ya ini, B kurang lah ya. Yang ini, ini ditolak ya, untuk sketch saya ini ditolak. Tapi karena ada ini ya, ini kita nilai ya. Ini masih, kalau bentuknya sih sebenarnya B plus ya, atau lebih bahkan ya. Tetapi garisnya ini ya belum. Ya B min-min ya. B min-min. B min-min. B min-min ya. Oke. Ini, Mas Jongput ini, nilainya A ya. Tetapi karena komposisinya yang kurang enak lah ya. Yang kita beri amin ya. Amin. Oh ya. Tadi apa? B min-min itu berarti, B min-min ini. Ini ya. 58. 58. Eh, sorry. Eh, mana ya? Ini ya. 58. 58. Terus, amin. Amin. 92. Amin ya. 92. Berarti, turunin. Dari 98, 92. Apa ya? Besok bikin lagi. Oke, ini saya kembalikan. Baik. Rekan-rekan Painting Explorer. Itu, karya kita malam ini. Dan, megembirakan ya. Saya lihat, karyanya sangat-sangat menarik ya. Oh ya, saya cek dulu ya siapa tahu ada yang membuat tugas. Enggak ada ya. Ini untuk placement episode. Oke. Oke. Terima kasih. Sebentar, saya baca dulu ya. Mas Riko. Terima kasih, Mas Riko. Saya jadi makin penasaran dan terpatu buat yang baru lagi. Oke, tak tunggu ya Mas Riko. Tak tunggu Mas Riko. Asik ini. Saya seneng ya. Saya yakin ya. Karena, modal bentuknya bisa kuat. Mas Riko. Mas Riko. WSAP. Tangkapan bentuknya. Terima kasih referensinya kalian malam ini. Sayang, ngampet dulu skatnya. Belum kesempatan. End plan R lagi. Oke ya. Ada beberapa skat saya yang tidak end plan R ya. Mungkin Mas Riko. Kita bisa membuat yang tugas-tugas yang apa, yang kesekian gitu ya. Mas Tomput. Terima kasih Pak. Berusaha untuk memperbaiki di karya berikutnya. Oke, sama-sama Mas Tomput. Terima kasih rekan-rekan. Itu kelas kita malam ini. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklau. Gabung Kampus Seni Lukis